Perlu Bapak Ibu ketahui dan biasa luruskan hal ini bahwa asalnya saya tidak punya kesaktian apapun. Saya tidak punya ilmu lagi Bapak Ibu. Dulu waktu belum dalam Yesus ya mungkin kita suka bela diri, suka belajar yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Tapi sejak Tuhan Yesus tolong saya, saya adalah milik Kristus. Dan kalau sampai hari ini pelayanan boleh ada sebagaimana ada, ini semua karena berkat dari Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menyembuhkan satupun orang sakit. Maka ketika ada orang datang atau bertemu dan meminta untuk disembuhkan, Pastor pasti tidak melayani atau Pastor coba memberikan penjelasan. Karena saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi ketika ada yang datang meminta bantuan doa, hamba Tuhan membantu mendoakan. Saya tidak perlu diuji oleh orang-orang hebat atau orang-orang sakti karena saya tidak punya kesaktian. Saya bukan orang hebat. Saya hanyalah seorang laki-laki yang memberi diri membalas cinta kasih Tuhan. Yang mana harusnya saya meninggal karena begitu banyak kejadian buruk melipas saya. Sakit, hidup dalam kehidupan yang salah. Pernak berikat narkoba. Kehidupan, kehidupan yang salah. Tapi hari ini, kalau Bapak Ibu setiap hari bisa ribuan orang secara kontinu, konsisten setiap hari, kita berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dikuatkan oleh hadirat Tuhan dalam kebersamaan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah sekarang Pastor mau bagikan alasan mengapa setiap kali Pastor ini berdoa, itu meminta dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian juga ketika engkau berdoa pada Tuhan Yesus, meminta ini yang akan terjadi. Jadi ketika Pastor berdoa, in Jesus name, itu dalam bahasa Inggris, artinya dalam nama Tuhan Yesus. Nah kenapa? Dan kok bisa begitu dasyat doa dalam nama Tuhan Yesus? Kok banyak jawaban doa terjadi? Kok terjadi pemulihan? Kok ada orang yang diikat, dilepaskan, dari roh-roh jahat, gangguan-gangguan? Ketulisan dalam hidupnya yang dibuat oleh setan, iblis, dan antek-anteknya? Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan, yang di dalamnya adalah janji Tuhan yang murni dari surga. Yohannas 14, ayat 13-14. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, wah, kalau namanya perkataan Tuhan Yesus, ini berarti pesan Tuhan Yesus. Ketika membaca Bible dan perkataan Tuhan Yesus langsung, ini seperti kita membaca surat cinta dari terkasih kita. dari peribadi yang mengasih kita. Dia mengirimkan surat dalam Bible ini yang kita baca. Firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku? Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah sebabnya mengapa pesan MD atau setiap hamba Tuhan yang percaya, Tuhan Yesus percaya pada kuasanya. Mereka mengalaskan, menaikkan doa, atau mengakhiri doa mereka, ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berkata, serta berjanji, serta mengucapkan, apa juga yang kamu minta dalam namaku? Aku akan melakukannya. Supaya apa? Jelas tujuannya. Supaya Bapak di surga dipermuliakan. Jadi permintaan-permintaan kita, yang memuliakan Bapak. Tuhan Yesus berkata, di dalam namanya, dia akan mengerincakannya. Dia melakukannya, dan dia sanggup melakukannya. Kita melihat kembali, ayat 14 diulang kembali. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, dalam namaku yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Maka apa? Dua kali dia ditugaskan, diulangi. Aku akan melakukannya. Inilah dasar. Bagi Pastor Andy, ketika berdoa, meminta yakin, dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus yang berjanji, berkata mengucapkan. Dua kali di dalam dua ayat, Tuhan Yesus akan melakukannya. Amin. Sama-sama ucapkan, dari hatimu yang paling dalam, dengan penuh syukur. Bangga, salut, dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sebuah doa yang pendek, tapi dalamnya mengandung makna, yang sangat dalam, besar, luas, dan hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan melakukannya. Supaya Bapak yang dipermuliakan. Sekarang kita melihat beberapa penegasan, dari Injil, supaya kita mengerti bahwa, janji Tuhan ini, sungguh manis buat hidup kita, anak-anaknya. Maju Bapak Ibu sekalian, Injil Matius 21, ayat 22. Matius 21, ayat 22. Kembali di sini, Tuhan Yesus mengucapkan, firman Tuhan yang indah ini. Dan apa saja yang kamu minta, dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Meminta doa dalam nama Tuhan Yesus, ada puasa. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong, setiap doa-doa yang dinaikkan di dalam, namanya. Bahkan kalau kita melihat dalam Injil Markus, Bapak Ibu sekalian, dengan penuh kepercayaan dikatakan di dalam Injil Markus 11 ayat 23. Bahkan dikatakan di dalam ayat Injil Markus pasal 11 ayat 23. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka apa? Hal itu akan terjadi. Wow. Hari ini kita tidak meminta gunung pindah. Dari sekian ribu permohonan doa yang masuk sampai hari ini, tidak ada yang meminta gunung pindah. Tapi Tuhan sedang memberikan sebuah kita ilustrasi, bahwa sekalipun apa yang tampak mustahil, kalau kita meminta doa dalam nama Tuhan Yesus, dengan percaya Bapak dipermulihakan. Dikatakan ayat 24 dari Injil Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jadi kita tidak minta gunung pindah, kita tidak minta lautan kering, kita tidak minta bukit-bukit bergetar, kita punya permohonan doa. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah pelayanan, mungkin masalah perizinan, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah syafat kita untuk kota, bangsa, negeri kita. Kita tidak minta gunung itu pindah beranjak ke dalam laut, tapi setiap kita punya permohonan doa, naikkanlah doa, mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang SDI lakukan. Saya berdoa meminta, in Jesus name, diberkati tubuh orang-orang sakit. Dan banyak orang-orang yang tertolong, mengalami kasih Tuhan, hidupnya diperbaharui, dan banyak jantar mereka, yang mengaku, yang bersaksi, mengirimkan tulisan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, bapakku dipulihkan, mamaku disembuhkan. Bukan andisimum, tetapi karena doa, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin, bahkan dikatakan, sekalipun ilustrasi itu, gunung pun dapat beranjak, tapi kita tidak berdoa, rin minta gunung beranjak. Mungkin kita punya pokok doa berbeda-beda, tapi Tuhan kasih pengertian, apa yang mustahil bagi manusia. Kalau engkau mengedoka dalam nama Tuhan Yesus, engkau percaya, itu tidak mustahil, tetapi menjadi mungkin. Karena apa? Ingat ayat tadi, Tuhan akan melakukan. Tuhan akan melakukan. Ya, kita sekarang maju lagi dua ayat, Injil Yohanes, pasal yang ke-15. Injil Yohanes, pasal 15, ayat 7, sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Orang yang tinggal dalam Tuhan, dia pasti meminta, doa, dan doa-doa itu, biarlah Bapak yang dipermuliakan. Ya, saudara-saudara sekalian, karena orang yang tinggal dalam Kristus, permintaannya pasti gak aneh-aneh. Naikkanlah doa-doamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti menolong kita, karena Dia berjanji. Tuhan akan melakukan setiap doa-doa yang kita naikkan di dalam namanya, agar Bapak dipermuliakan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya, laporan yang baru, yang membawa sukacita, mengalir di setiap hati, tubuh yang lemah saat ini, saya berdoa, Engkau dikuatkan, ada aliran-aliran kesembuhan, mentans, tubuh Bapak Ibu saat ini. Sehingga, in Jesus' name, you heal, you free, you clear, you clean, and you save. Engkau diselamatkan oleh kata kuasa Tuhan. Engkau diselamatkan oleh kata pemberitaan Injil kabar baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Allah yang dipermuliakan dalam Bapak. Amen. Sola Fideh, Immanuel, Tuhan Yesus berserta kita sampai selama-lamanya. Amen. Selamat menikmati. 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 Ayat ini menjadi dasar bahwa kasih Tuhan akan umatnya begitu besar. Sehingga apapun sakit yang dialami, Tuhan akan sanggup untuk menyembuhkan kita semua. Apapun itu jenis sakit penyakit yang sedang kita derita, sebaiknya tidak perlu berkecil hati. Karena Allah akan sanggup untuk menyembuhkan semua penyakit yang paling parah sekalipun. Asalkan kita memiliki iman dan percaya, maka tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan di dalam hidup kita.